Ingat, pencurian adalah tindakan kriminal. Setiap pelakunya akan dikenakan hukuman berat. Siapapun yang melakukan pencurian terhadap hafainya Vina akan dikenakan sanksi. Ibu sudah memberi kesempatan kepada kalian untuk mengaku, tapi tidak ada yang mau. Tidak ada jalan lain. Ibu akan mengadakan penggeledahan. Di sini sudah ada guru BP dan petugas Satpam yang akan menggeledah tas kalian. Tidak boleh ada yang bergerak. Semuanya duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Bagi yang mendapat giliran diperiksa, ibu minta kalian berdiri. Badan kalian juga ikut diperiksa. Yang perempuan diperiksa oleh ibu Lili, dan yang laki-laki diperiksa oleh Pasatpam. Mengerti? Letakkan tas kalian semua di atas meja. Ini hape siapa, ibu? Vina! Apa betul itu hapenya kamu? Betul, ibu. Itu hape saya, ibu. Siska, kamu tolong ikut ke ruangan ibu. Mampus lo, Siska. Lo bakalan tersingkir dari sekolah ini. Kamu adalah seorang siswi kebanggaan sekolah ini dengan segudang prestasi. Tapi kenapa kamu hancurkan hanya gara-gara sebuah handphone? Kenapa? Saya nggak ngambil handphone itu. Tapi buktinya hape itu ada di dalam tas kamu. Berarti kamu yang telah mencurinya. Seandainya kamu terus terang minta kepada saya, saya pasti akan memberikan sebuah handphone buat kamu. Karena kamu sudah berkali-kali membawa nama baik sekolah kita, dan kamu menjadi kebanggaan sekolah kita. Tapi sekarang karena kelakuan kamu, saya terpaksa men-scorsing kamu selama satu minggu. Surat scorsing akan saya berikan kepada orang tua kamu besok. Dan ini surat panggilan dari sekolah. Serahkan kepada orang tua kamu, saya tunggu di sekolah besok pagi. Saya permisi dulu ya, Pak. Iya. Apakah tidak ada hukuman lain selain skorsing? Nanti dia bisa ketinggalan pelajaran, Pak. Kalau menurut keinginan saya, saya tidak akan memberikan hukuman skorsing. Karena hukuman itu terlalu ringan. Sebaiknya dia itu dikeluarkan saja. Siska! Siska! Lo gak ngambil handphonenya Vina, kan? Siska! Jawab! Jujur sama gue! Lo gak ngambil handphonenya Vina, kan? Kayaknya gak ada gunanya lagi ya gue ngomong sama Lorian. Yang jelas, tiba-tiba HP itu sudah di tas gue. Dan sekarang, gue diskors selama satu minggu. Rangsan! Gue mesti cari tahu siapa orang yang udah memfitnah lo. Rian, lo sayang sama gue, kan? Kalau lo sayang sama gue, please banget ya, lo gak usah cari orang yang fitnah gue. Gak ada gunanya. Lagi juga sekarang gue udah diskors. Oke. Ini lo gue janji. Gue gak akan ngelakuin itu. Yaudah, gue pulang dulu ya. Hati-hati ya. Lo bakalan hancur, Siska. Dan Rian bakal jadi milik gue. Anak saya mencuri HP temennya. Saya juga tidak yakin kalau Siska melakukan itu. Dan dia sendiri juga tidak mengakuinya. Tetapi HP itu ada di dalam tas Siska. Berarti, ada yang memfitnah Siska, Pak? Saya kira, begitu, Pak. Tapi memang sulit mencari orang yang telah memfitnah Siska, Pak Aris. Dan, sekolah men-scor Siska. Karena sekolah ingin menegakkan disiplin sekolah ini, Pak. Semoga Pak Aris bisa mengerti keputusan saya ini. Kami di sini berbicara masalah fakta, Pak Aris. HP itu ada di dalam tas Siska. Dan itu merupakan fakta. Mudah-mudahan Pak Aris bisa mengerti. Siska memang tidak mengambil HP itu. Tetapi HP itu ada di dalam tas Siska. Hanya Siska yang mengetahuinya. Siapa yang mengambil sebenarnya itu. Baiklah, Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih. Pak Aris. Iya, Pak. Saya mohon agar Siska selama diskors bisa menghubungi guru-gurunya. supaya pelajarannya tidak ketinggalan. Karena sebentar lagi kami akan mengadakan ujian semester. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan pada Siska. Permisi. Siska. Bapak. Apa betul kamu nyuri HP teman kamu? Bapak percaya sekali sama kamu. Kamu ingin punya HP, kan? Enggak, Pak. Kalau kamu ingin punya handphone, Bapak bisa belikan. Nanti Bapak akan pinjam uang ke kooperasi sekolah, ya? Enggak, Pak. Siska kalau pengen punya handphone, pengen pakai duit Siska sendiri. Bukan. Pakai duit Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sepertinya suara Ria. Coba kamu temui sana. Rian, lo gak sekolah? Justru ini gue dari sekolah. Gue udah minta izin sama kepala sekolah buat nemuin lo. Nemuin gue? Emangnya kenapa? Ternyata Ranti yang ada dibalik semua ini. Dia yang fitnah lo. Gue dikasih tahu sama Riki. Waktu itu Riki ngelihat Ranti pas dia ngambil handphone Fina, terus masukin ke dalam tas lo. Kebetulan waktu itu lo lagi gak ada di kelas. Jadi, Ranti mau fitnah gue? Iya, sis. Sekarang Riki lagi ada di ruang kepala sekolah. Dia mau laporin semuanya ke kepala sekolah. Dan, itu berarti skorsing lo bisa dibatalin. Terus, Ranti bisa dikeluarin dari sekolah. Dikeluarin? Sekaliannya berapa? Sebelas. Masih kubur kok. Mendingan sekarang lo siapin motor lo. Gue mau ke dalam gue lo mau ganti baju. Kenapa sih? Lo mau ngapain? Gue mau ke sekolah. Gue mau ketemu kepala sekolah. Mendingan sekarang lo siapin dulu ya. Gue mau ganti seragam. Woy! Woy maling apa? Ngapain lo sekolah? Lo bukannya di skors! Rian, udah Rian. Biarkan aja. Udah, kita pergi sekarang. Rian, sebentar lagi lo akan takut bersama gue. Perbuatan ranti terhadap Siska tidak bisa ditolerir. Itu sudah ketelaluan. saya berencana ingin mengeluarkan ranti dari sekolah kita ini. Maaf, Pak. Saya nggak setuju kalau ranti dikeluarkan dari sini. Waktu itu, saya pernah bertemu dengan Ibu Tika. Ibu tirinya ranti. Mama, Mama, Mama ngapain sih sekolah? Loh, Mama kan mau ambil rapot kamu. Tidak usah. Mama nggak boleh ambil rapot ranti. Mending Mama pulang. Kenapa Mama nggak boleh ambil rapot kamu? Apa kamu malu punya Mama secantik ini? Lihat dong. Mama udah dandar keren nih. Apa masih kurang cantik? Eh, udah deh. Mama emang cantik. Tapi Mama nggak boleh ambil rapot ranti. Kenapa? Karena Mama bukan Mama kandung ranti. Masya Allah ranti. Mama kan udah anggap kamu seperti anak kandung Mama sendiri. Ranti? Ini apa lagi? Lo ngasih kecampur deh. Ini urusan antara gue sama nyokap gue. Bukannya gue mau ikut campur, tapi nggak baik dong ya gitu di depan umur. Nah, udah deh. Simpen aja bacot loh. Lo ngasih coba-coba nasehatin gue ya. Oh, sama dia sama. Sampah! Menurut Ibu Tika, ranti mengalami gangguan jiwa akibat peristiwa masa lampal yang menyebabkan mukanya rusak seperti saat ini. Apa usul kamu? Jangan sampai ada yang tahu. Kalau ranti yang memfitnah saya, biarin aja semua orang mengira saya mencuri handphone itu. Karena saya kira itu jalan terbaiknya. Tapi apa tidak mengganggu siswi yang lainnya, Pak? Menurut saya kemungkinan itu tetap ada. Kita pantau saja perkembangan psikologisnya ranti. Saya setuju pendapat Siska. Pendapat kamu bagus. Kita sebaiknya tidak usah mengganggu ranti. Dan kepada Ibu Susi dan Ibu Lili, saya harap mengawasi perkembangan jiwa ranti selama di sekolah kita ini. Pak, Pak. Ih, lu apaan sih? Eh nenek sihir, denger ya, gue udah takut dok lo. Lu kan yang fitnah Siska, lu kan yang masukin handphone-nya Vina ke dalam tas Siska, iya kan? Eh, udah deh, gue tuh gak ngerti lu ngomong apa sih. Lu gak usah pura-pura bego, kepala sekolah juga udah tau semuanya kok. Sekarang, kepala sekolah dan guru-guru lagi pada rapat. Mereka lagi pada ngomongin lu, dan lu bakal dikeluarin dari sekolah ini. Jadi, gue bakal dikeluarin dari sekolah ini? Iya. Rian, Rian tolongin gue dong. Gue gak mau dikeluarin dari sekolah ini. Rian, lu harus tolongin gue. Gue mau minta maaf atas perbuatan gue kemarin. Siska emang gadis berhati lembeng. Dia sekarang lagi ada di ruang kepala sekolah. Dia minta sama kepala sekolah supaya lu gak dikeluarin dari sekolah ini. Lu berdoa aja, supaya kepala sekolah mau dengerin apa kata Siska. Dan, dan yang lu perlu tau, semua orang disini udah pada tau kebusukan lu. Sekarang, terserah lu. Sekarang, terserah lu. Gua mau minta maaf sama lo. Gua udah kilaf. Gua yang fitnah lo. Ranti, kami membatalkan rencana pemberhentian kamu dari sekolah ini. Sebaiknya kamu berterima kasih kepada Siska. Dia itu berjasa sama kamu. Dialah yang membuat kami mencabut tuntutan agar kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Terima kasih ya, Sis. Gua ke kelas dulu ya. Bagus. Gua berhasil ngebohongin mereka semua. Tunggu tanggal main. Gua bakal hancurin hidup lo, Siska. Dan gua bakal dapetin Rian. Terima kasih. Berikan aku hidayamu. Ranti kemana, Ma? Kok belum muncul juga dia? Tadi Mama juga udah panggilin dia, Pa. Mama juga udah ajak dia sholat berjamaah. Ranti! Ranti! Cepet, Ranti! Ranti! Ayo kita sholat berjamaah, sayang. Ada apa sih? Malam-malam kok teriak-teriak. Ranti, tadi kan Mama udah bilang, kita mau sholat berjamaah. Hah? Sholat? Ngapain? Nggak ada gunanya. Dari Ranti kecil, Tau Ranti berdoa, tapi nggak ada yang dikabulin sama Tuhan. Masya Allah. Ranti, sadar, nak. Jangan bicara seperti itu. Ah, maus. Ranti! Tunggu, Ranti! Sudahlah, Pa. Nanti Mama temui dia di kamar. Sekarang kita sholat aja duluan. Kalau gue pergi ke dukun itu, wajah gue pasti berubah jadi cantik. Ranti? Ngapain Mama kesini? Mama sangat mengerti dengan perasaan kamu, Na. Ah, bullshit! Udah nggak sepura-pura asian deh. Ranti tahu, Mama sebenarnya seneng kan ngeliat Ranti di cemoh orang gara-gara wajah Ranti ini? Ranti, jangan salah paham. Mama sangat mengerti dengan perasaan kamu. Biarlah wajah kita buruk, tapi hati kita tidak buruk, nak. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Hanya ketahuan aja yang membedakan kita, sayang. Nggak usah ceramah deh ya. Dari Ranti kecil cuma itu-itu aja yang Ranti denger. Ranti udah puasa dengernya. Ya Allah, terangilah hati anakku, Ya Allah. Pak, nanti minta uang dong buat kegiatan sekolah. Minta aja sama Mama. Dia yang atur semua keperluan kamu. Memangnya kamu perlu uang berapa sih, sayang? Nanti Mama siapin deh. Nanti perlu dua juta. Dua juta? Kegiatan apa sih sampai semahal itu? Mama Tika ini bowel banget sih. Mau ngasih nggak? Nggak ngasih, Udah! Memang kalian ini keterlaluan. Nggak percaya sama anak sendiri. Padahal itu kan anak kandung sendiri, kan? Bukannya nggak percaya, Bu. Tapi kan kita harus tahu uang itu untuk apa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu kan cuma alasan. Mentang-mentang Ranti itu anak tirimu. Kan kau perlakukan semaumu sendiri, ya? Bu. Ibu kok ngomong jadi ngawur begitu sih? Kamu sih sama aja. Lebih milahin istrinya daripada anak kandungnya. Coba. Dianti itu masih hidup. Nggak sampai begini ini. Cucuku nggak sampai menderita seperti ini. Nah. Sudahlah, Ranti. Memang mama tirimu itu seperti itu. Ranti benci sama mama tiga! Ya, udah wajar lah kamu benci dia. Kamu tahu nggak? Itu penyebab kematian mamamu itu. Ya, dia itu mama tiga. Maksud Nenek? Dulu gini loh ceritanya. Waktu kamu masih kecil, papamu itu pacaran sama mama tiga. Terus dihanti itu ibu kandungmu cemburu. Kalau dia ditegor sama mama kamu, Mama Tika itu malah marah. Bahkan mamamu itu ditampar. Lalu dia sakit, terus meninggal. Tika? Kamu mau kemana? Saya mau pergi aja, Mas. Mau pergi kemana, Tika? Ini kan rumah kamu. Kehadiran saya di sini hanya mengganggu rumah tangga pas aja. Siapa yang bilang begitu? Mbak Dianti? Tika. Kamu jangan dengar umum orang. Dengar aja umum abang. Abang gak nyesel seluruh hidup kalau kamu sampai pergi dari rumah ini. Ini rumah kamu. Dan kamu sudah abang anggap seperti adik sendiri. Itu kan wasiat dalam rumah kamu. Tiga. Abang lebih rela. Abang saja yang pergi meninggalkan rumah ini beserta anak istri abang. Daripada kamu harus keluar dari rumah ini. Abang berhutang budi pada bapak kamu. Dia sudah mengambil abang dari kolon nyembatan. Dia sudah membesarkan dan didik abang sampai seperti ini. Mas Johan! Dasar bajingan. Ini yang kamu lakukan selama aku tidak di rumah. Tika. Cepat kamu pergi dari sini. Dasar pelacur. Dianti! Sekali lagi kamu mengeluarkan kata-kata seperti itu. Saya tampar kamu. Silahkan tampar saya. Tampar! Dasar perempuan gak tahu diri. Sudah numpang. Sekarang mau merebut suami orang. Dasar pelacur. Pelacur! Dasar bajingan. Kamu lebih membela pelacur. Ketimbang istri kamu sendiri. Dianti! Biarin saya pergi saja. Jangan, Tika. Jangan pergi, Tika. Tika. Tika! Tika! Jangan pergi, Tika. Ini rumah kamu. Sudahlah, Bang. Jangan halangi saya. Mbak Dianti memang benar. Saya memang tidak tahu diri. Saya mau pergi. Tika. Tidak bisa. Sampai mati saya gak akan biarkan kamu pergi. Saya harus menjaga kamu. Ini adalah wasiat dari Bapak kamu, Tika. Jangan halangi saya, Mas. Kasian Dianti dan Ranti. Tika, saya mohon. Hidup saya gak akan tenteran kalau kamu pergi. Saya ingin pergi, Mas. Tika. Menjaga kamu adalah harga diri saya. Saya gak akan punya harga diri lagi kalau gak bisa menjaga kamu sampai kamu bersuami. Tapi, kalau kamu memaksa, bunuh aja saya. Baru kamu pergi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. En建长 ke sana. 이아� Anak. 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 Api. Api. Coba-coba takut! Di Hati bangun di Hati! Bangun di Hati! Di Hati! Di Hati! Bangun di Hati! Di Hati bangun! Tika! 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 Gimana Tika? Bisa ya? Tika! 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 Ya ayamu Selalu merasa waktunya kurang tepat Semua yang kita nikmati selama ini Rumah, tanah, perusahaan, dan seluruh harta Semuanya bahkan milik saya Maksud Mas Johan? Semuanya milik Armarhum Raden Chakra Saya hanya dititipkan untuk mengelola Siapa Raden Chakra itu Mas? Raden Chakra adalah ayah yang angkat saya Beliau yang ngambil saya dari kolom nyembatan Membesarkan saya Dan mendidik saya Sampai sekarang Seperti sekarang ini Menjelang wafat Beliau menitipkan seluruh hartanya pada saya untuk dikelola Tapi Saya harus mengembalikan pada anak gadisnya Kalau anak gadisnya sudah menikah Terus Anak Chakra itu siapa Mas? Tika Betul Kartika adalah satu-satunya Putri dan Armarhum Raden Chakra Ini Surat-surat dari Semua harta itu Saya sengaja bawa Kalau kamu mau lihat Tika Tika Tidak Maafin Mbak ya Selama ini Mbak Buta Kamu berhati mulia Mbak Mbak sudah tidak kuat Tika Ada satu permintaan Mahukah kamu mengabulkannya Iya Mbak 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 harap Kamu menyayangi ranti Seperti anak kamu sendiri Mbak ingin Kamu Kamu Jadi mamanya ranti yang baik Dan istri yang baik Ketua sejauhan Iya Dianti 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 Kamu pasti akan sembuh Dianti Mbak 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 Dianti Dianti bangun Dianti Kamu akan sembuh Dianti Sadar Mbak Mbak sadar Bangun Dianti Sadar Mbak Ngapain kamu disini Mau ngupik ya Saya hanya mau bertemu dengan Ranti Bu Ranti Kapan sih kamu perlu uang itu Ngapain sih nanya-nanya Kayak mau kasih aja Ranti Kamu kan anak mama Masa sih mama gak kasih Apapun yang kamu minta Pasti mama kasih Yaudah Ranti butuh uang itu Malamnya juga Baiklah Mama akan ambilkan uang itu Sekarang ya sayang Tolong Akhirnya dia takut juga sama gue Mesti gue manfaatin nih Uang buat siapa itu ma Buat Ranti Jadi mama kasih juga dia Iya Gak apa-apa pak ya Kita kasih uang agak besaran Buat dia sekali-sekali Tapi kan kegunaannya gak jelas Pak Pak Kita kan harus percaya sama Ranti Dia kan anak kita sesatunya Kalau kita gak percaya sama dia Sama siapa lagi Yaudah lah Terserah mama aja Sebentar ya pak Sayang Ini uang yang kamu perlukan Ambil Jangan boros ya Mama Iya Mama mau kemana Memangnya kenapa Apa Bener Kalau mama bakal Ngabulin semua Apa yang Ranti minta Iya Kamu memang perlu apa lagi sih Bener nanti pegel nih ma Butuh dibijit Yaudah Yuk mama bijit yuk Keras dong mijitnya Mama apa-apaan sih Ranti Kenapa kamu nyuruh mama mijitin kamu Apaan sih pa Gak suka banget liat orang seneng Jelas-jelas mama yang mau mijitin nanti Iya kok pa Orang mama yang mau Papa tidur aja duluan ya Nanti mama nyesel Apakah sudah kau siapkan maharnya Udah mba Apaan sih Kamu akan menjadi wanita yang tercantik Dan banyak laki-laki terpikat sama kamu Mbak Mbak hilang Mbak Terima kasih Terima kasih Ranti Ranti Dari mana kamu Ranti Subhanallah Wajah kamu Ranti Luka kamu hilang Kamu cantik sekali Bapak Pak Coba lihat Ranti Pak Lukanya hilang Kenapa Mama sama Papa heran ya Lihat cacat di wajah Ranti hilang Ternyata kalian berdua ini tukang bohong ya Katanya wajah Ranti akan cacat semua hidup Gak bisa dioperasi Buktinya Cuma dengan uang 2 juta saja Luka di wajah Ranti udah hilang kok Tidak bisa dioperasi 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 Gue. S-S-S-Siska? Siska, lu udah datang dari tadi. Kok gue gak ngeliat lu? Gue udah datang dari tadi, cuma lu berdua aja yang kasihkan. Jadi gak ngeliat gue. Nanti... Muka lo udah sembuh. Oh... Iya, gue ikut terapi alternatif gitu. Sekarang kita ke kelas aja yuk, pasti anak-anak pada suka deh. Sama muka lo yang baru. Dan pastinya cowok-cowok juga pada suka ngeliatinnya. Yuk. Gila nih, Rian. Iya. Selamat pagi. Pagi malam. Selamat pagi. Pagi malam. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi malam. Tadi kan udah selamat pagi. Tadi kan udah selamat pagi. Ranting, ranting. Gue punya usul. Gimana kalau lo ikutan juga lembar ratu kecantikan di sekolah? Beneran. Gue setuju. Siski aja ikut. Kalau lo ikut, pasti di kelas kita ada dua wakil. Ya gue sih terserah lo pada. Nah, gitu dong. Nanti setelah habis diterahat, gue ada yang daftarnya lo. Lo tinggal terima beres aja. Ya, Rian. Pokoknya lo masih ikut ya. Biar kelas kita bisa menang. Wah, lega saya sekarang. Anak-anak, pelajaran dimulai. Waktunya habis, pak. Bapak sih ke WC kelamaan. Pagi sendirian ya? R-Ranti? Iya, gue sendirian. Boleh gak kalau gue temenin? Boleh, boleh, boleh. Dulu kesini, dulu kesini. Tapi ngomong-ngomong, kalau gue nemenin lo disini ada yang marah gak? Gak ada kok. Siapa lagi yang marah? Gak ada. Gak ada. Anak-anak, kayaknya... Siapa lagi? Gak ada. S-Siska, Siska. Eh, eh, eh. Udah, Rian. Abisin dulu minuman ya. Bentar, bentar. Gue mau ngejar Siska. Siska! Eh, eh, eh. Mudah, Rian. Abisin dulu minuman, ya. Bentar, bentar. Gue mau ngejar Siska. Siska! Sis Siska Ngapain sih lo manggil-manggil? Gue mau minta maaf sama lo, Sis Gue bener-bener minta maaf Minta maaf? Sekarang minta maaf Kalau udah kepergok sih iya minta maaf Kalau gak kepergok Sorry, sorry Gue hilaf, Sis Kilaf, kilaf Didi gak usah gombel Taham pertama sudah berhasil Berikan aku hidayamu Sis Gue hantar pulang yuk Ya bisa Siska Udahlah Gak baik kita berantem terus Gue masih sayang sama lo Thank you Rian, anterin gue dong Gue mau pulang nih, buru-buru banget Siska, Rian mau anterin gue pulang ya Soalnya gue buru-buru banget nih Gue mesti terapi muka gue lagi, ya? Ya oke Yaudah dia judul ngebolehin, yuk Eh, Siska Gue langsung balik aja ya Balik? Eh, jangan Jangan balik dong, ah Loh Lo bilang Katanya lo mau terapi Urusan terapi mah gampang lah Bisa kapan-kapan Lo main aja ke rumah gue dulu Belum pernah kan? Sampir, yuk Udah Udah matiin dulu Iya, iya udah Bentar ya Lo kenapa sih? Kok dong om? Rumah gue aneh? Enggak kok, enggak Enggaran Rumah lo Rumah lo gede kok Jadi ya masuk ya? Ayo Nah, lo duduk kesini Ranti Duduk kesini Lo minum apa? Minum Minum apa aja deh Terserah lo Ya udah Lo disini ya Gue ke dalam dulu ambilin lo minum Temennya Ranti Apa-apa namanya siapa? Ranti ada apa sih? Apa sih? Bikinin minuman Cepet Iya Nanti mama bikinin Ranti Ini juga ada-ada aja sih Mestinya tuh kamu seneng Kalau Ranti tuh ada temennya dateng Selama ini kan gak ada yang mau dateng kesini Mama iri kali, Nek Soalnya temen Ranti tuh ganteng Atau Atau Jangan-jangan Mama naksir lagi, Nek Sama temen Ranti Mama itu kan Tukang ngerebut suami orang Astagfirullah Ranti Tiga amat sih Kamu ngomong seperti itu Sama mama kamu Emang kenyataannya kayak gitu kan? Mama kan yang ngerebut papa Dari mama kandung Ranti Sampai akhirnya mama kandung Ranti Bunuh diri karena stres Itu gak bener, Ranti Halo, udah deh Ranti capek ngurusin kayak gini Mending sekarang kamu bikin minum ya Ranti mau ganti baju dulu Cepet deh, gak pake lama Udah Cepet bikinin Kamu kan itu rumah tangga Iya, iya, bu Ranti Ngapain sih, ma? Mau masuk kamar Ranti Tadi bukannya Ranti Suruh bikin minuman ya? Iya Mama bikinin minuman Tapi Pakaian kamu itu Minim sekali sayang Ih Ngapain sih ngurusin pakaian Ranti Segala? Gak ada yang lain yang diurusin Udah sana pergi deh Cepet sana bikin minuman Pakaian lagi diurusin Masana Bikin minuman ya Bikin minuman ya Lama banget sih Ini mama udah buatin Udah jadi sayang Minum Ya ampun mama Siang-siang begini kok Tak mau dikasih tep panas Bikin oran syus Kalo ngeliatinnya gitu sih Baju gue jelek ya? Gak jelek oran Tapi Menggoda iman Taruh! Bengang lagi! Silahkan di minum Terima kasih ya Apa nih? Orange juice sebar cuka Lo ngelacunin gue Bikin gue sakit perut aja Bikin gak pake gula lagi Itu juga pake gula sayang Nih Sekarang Lo bikin yang baru ya Lo bawa ke dalam Bikin yang baru yang manis ya Iya Aduh Rian Rian maaf ya Pembantu gue yang satu itu Emang lancang banget Tukang lawan Gue jadi malu nih sama lo Maaf ya Terima kasih ya Lo udah baik banget sama gue Bahkan sampe belajar aja Lo masih mau temenin gue Padahal kan gue udah jahat sama lo Gue juga pernah fitnahin lo Kok lo gak takut sih temenan sama gue? Enggak lah Lalu aja maaf-maaf kok Masa gue hamba ini gak mau maafin sih? Gue malu tau Udah gak usah diem Gitu lagi ya Mendingan Sekarang Kita udah disitu Sambil ngembaraan soal matematika kemarin Hilman! Hilman! Sini! Ngapain sih lo manggil Hilman? Em... Hilman kan jagonya matematika Kenapa kita gak belajar aja sama dia? Iya kan? Ada apa? Em... Kita berdua kan lagi belajar matematika Em... Lo kan jagonya soal hitung-hitungan kan? Gimana kalau lo ngajarin kita berdua? Lo mau kan? Mau-mau Yang mana yang gak ngerti? Em... Limit Nah yang ini Sumpah gue gak ngerti banget yang ini Aduh... Aduh... Kenapa Ren? Kayaknya gue tadi salah makan deh Gue ke toilet bentar ya Bentar ya Lo berdua dulu Dian! Dian! Em... Ranti? Kenapa Ranti? Lihat Siska gak? Siska? Enggak tuh Kenapa yang lain? Em... Gapapa sih Cuma tadi kita janji mau belajar matematika bareng Terus gue carain dia gak ada Katanya sih pengen ketemu sama lo dulu Pengen minta diajarin Hmm... Dari pagi sih gue gak ketemu dia ya Hmm... Apa janjangan dia di taman ya? Gimana kalau kita kesana cari dia? Ayo! Udah deh! Cari dia! Kenapa sis? Aduh... Kenapa? Kayaknya ding tajam deh Bisa-bisa lo kena infeksi nih Gak apa-apa Sama siapa tuh? Hilman Ngapain sis keberduaan sama Hilman? Eh... Seru nih Eh... Eh... Lihat! Rani nya mega-mega jauh gue Rani Aduh... Tunggu dulu Yan Jangan salah sangka dulu Yan kamu apa-apaan sih? Lo udah berani belain dia Iya? Eh Rian Norak banget sih lo berantem di tempat umum Sisga Yang kasus Rian Udah deh Lu urusin aja Hilman Gue yang urus Rian Suriye Bacengan Dia gak nganggep gue apa? Berani-beraninya pegang-pegangan tangan di depan gue Udah Rian Eh... Lu jangan emosik kayak gini dong Ya siapa tau emang Sisga tuh gak nganggep lo Itu dia yang lagi gue pikirin Apa jangan-jangan di belakang gue mereka berani kayak gitu? Dia serjabai! Eh! Langkah kedua udah berhasil Sukses! Tinggal selangkah lagi Dan Rian kan jatuh ke dalam pelukan gue Hahaha Baiklah anak-anak Pelajarannya cukup sampai disini Sampai ketemu minggu depan Selamat siang! Siang Bu! Eh sis Maafin gue ya Gara-gara gue Lu jadi berantem deh sama Rian Gak apa-apa lagi Rian Emang gue nya aja lagi apes Lagi juga Gue juga salah kok Mestinya Gue gak ngabiarin Ilman Memegang tangan gue Kenapa gak Lo dateng aja ke Rian Terus lo jelasin masalah yang sebenernya Gak bisa Gue itu udah tau banget sifatnya dia Yaudah Gue duluan ya Hati-hati ya Pokoknya tugas lo berdua gampang Lo kerjain nih cewek brengsek Dia masih ada dalam sekolah Lo tabraknya lo serempet Tetep selalu deh Anaknya rambutnya panjang Hidungnya mancung Dan dia lebih tinggi dari gue Oke non Itu mah gampang Eh itu bukan Hah Lihat-lihat Pokoknya ini yang lo serempet Kayak lo tabrak Gue apain Tidak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berarti, kamu kok berubah jelek seperti dulu lagi? Masa sih, Nek? Berarti, pengaruh susuk itu udah berkurang. Gue mesti kepadukun lagi nih. Memang susuk yang kamu pakai itu, khasiatnya sangat terbatas. Ya justru itu saya kesini, Mbah. Saya mau susuk yang khasiatnya gak terbatas. Hmm, ada. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan tumbal. Tumbal? Tumbal? Tumbal apa? Kamu harus merusak wajah wanita lain dengan obat yang Mbah berikan. Ini air keras, tapi bukan air keras sembarangan. Air ini sudah diberi campi-campi dan campuran dari Mbah. Pakai ini. Pakai ini. Kurang ajar tuh anak-anak berandalan main tinggal gitu aja. Yaudah lah. Emang gue-nya aja lagi apes. Udah diputusin Rian. Terus... Keserempet motor. Oh iya, emm selain kita buah-buah-buahan, kita juga buah makanan ringan sama coklat kesukaan lo loh. Emm, kita patungan loh. Makasih Aran. Nih, lo coba ya. Enggak usah, ntar aja. Enggak, enggak, lo harus coba. Soalnya ini enak coklatnya. Ini juga coklat kesukaan gue soalnya. Ehm, iya, tapi... Nih. Ehm... Banyak lama, lo. Siska. Kalau lo makani coklat spesial, isi perut lo bakalan terkuras. Lo bakalan buang air selama seharian. Kak, gue mulus deh. Gue ke toilet sebentar ya. Sampai malem lo bakalan bolak-balik ke toilet. Mampus. Hahaha. Hahaha. Sis. Pak. Bapak. Beberapa hari ini, Bapak lihat kamu banyak melamun. Ada masalah apa lagi sih di sekolah? Enggak ada apa-apa kok, Pak. Bilang sama Bapak, kalau kamu punya masalah. Siapa tahu Bapak bisa bantu. Ehm... Siska, baik-baik aja kok, Pak. Oh iya. Rian gak pernah kelihatan. Biasanya malam minggu dia suka dateng. Ehm... Rian, akhir-akhir ini lagi sibuk banget. Makanya dia gak bisa kemari. Oh iya, Pak. Ehm... Siska ke belakang dulu ya. Ehm... 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 Such Ehm... Awaju, Buongi, Buongi. Hahaha. Hahaha. Okay? Lekas? Mid onboard. selamat menikmati 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 Oke, sekarang kita make up ya. Sini deh, gue lesionin. Sini deh, lu kenapa? Lu kok merah banget sih? Kenapa maka lu ngapain muka gue? Sini deh, gue lesionin. Sini deh, gue lesionin. Sini deh, gue lesionin. Anak-anak sekalian, kini tiba saatnya pengumuman pemenang Ratu Kecantikan Sekolah Gita. Pemenang pertama adalah... Ranti! 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 Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana keadaan anak saya? Kondisinya telah stabil dan sudah dapat ditemui. Terima kasih, dokter. Silahkan. Terima kasih, dok. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siska, kenapa wajahmu jadi begini, sis? Pak Haris. Ya, dok. Bisa kita bicara sebentar? Baik. Ada yang perlu saya bicarakan tentang kondisi Siska? Ya, dok. Bagaimana dengan anak saya, dok? Cairan yang berbahaya yang ada pada kosmetik, bukan hanya dapat merusak jaringan pada kulit, tapi otot dan tangannya. Dan ini memerlukan penyembuhan yang cukup lama. siapa? Siapa? Kami sudah mengambil simpel dari kosmetik tersebut. Dan saat ini telah kami bawa ke laboratorium untuk diteliti. Jika memang kosmetik tersebut adalah penyebab utamanya, Bapak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak produsen. Kami akan bantu. Air keras ini cukup ampuh juga. Siska aja sekarang udah kao. Kenapa enggak gue pakai air keras ini buat ngancurin muka Mama Tika? Dengan demikian, kecantikan Mama Tika akan hilang. Dan tentunya, gue akan semakin cantik. Dan tentunya, gue akan semakin cantik. Nanti kenapa kamu sayang? Nanti kenapa kamu? Nanti kenapa saya? Ini semua gara-gara Mama! Nenek! 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 Mama salah apa nanti? Nenek! 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 Sayang, Mama. Iya, nak. Mama temenin Ranti, ya. Ranti mau ke taman. Ranti, Ranti udah lama nggak cium bau bunga-bunga di taman, mah. Iya. Mama temenin, ya. Ayo, sayang. Awas, mak. Awas, mak. Awas, mak. Awas, mak. Awas. Awas, mak. Awas, mak. Awas. Awas, mak. Awas. Terima kasih.